Halo Halo jadi di govlog gue yang pertama ini cuma mau mengenalin kit-kit yang ada di rumah gue Oke kita lanjut aja langsung yang pertama ada ini ini adalah DCR 01 warna ungu dan ini gue kasih nama adalah randa mungkin buat orang-orang Sundanis mengulangi randa apa karena warnanya ini terkenal dengan randa ini pakai 6MA terus pakai bahan one-way wheel shape diameter yang large ini juga ngerakit satu-satu per partnya dan ini peruntukannya untuk strip dan ada si lupinnya kacanya kecomok dan yang kedua adalah lembarannya ini dia ini juga DCR 01 warna black clear clear black tadi clear juga ya clear warna ungu dan ini kanopinya atau kacanya gua pakai si yang warna ungu tadi karena yang ungu belum mau pakai kanopi belum pakein si anak-anak animalnya yang ini pakai kacanya si warna ungu ini hampir sama sama pakai 6MA ini juga beruntukannya untuk strip jadi yang strip itu ini gua pasti biasa gua potong belakangnya akar nya akarnya ma itu kan akarnya nyambung bodinya tuh nggak bisa dilepas jadi karena gua seneng bentuknya bantet begini udah gua potongin oke nah ini namanya adalah si ini hitam karena hitam warna oke lanjut ini gua tadi kit ini gua mainin ini gua mainin karena gua lebih seneng bermain street hampir lari-lari olahraga gua hampir mungkin hampir gak pernah main di track jadi ini dua kit nah di belakang sini ini kit-kit pajangan aja sih pajang harus jadi gua emang dari dulu punya niat untuk ngoleksi dash series dash warrior kalian kalau kamu tahu kartunya anime yang berapa ya 87 atau tahun 98 pokoknya awal-awal 90 lah itu ada anime pertama kalau nggak salah ya untuk serial dari utamanya ini namanya dash yungkuro dash warrior disitu ada 5 meran utamanya dari dash warrior itu ada dash 1 yaitu emperor dash 2 burning sun dash 3 shooting star dash 4 cannonball dan dash 5 itu oke oke ini nomor 1 adalah dash 1 emperor ini peran utamanya yaitu si yungkuro yang punya oke ini ada dash nomor 1 ya ini oh ya klasik juga karena dash ini pakai sasis tipe 3 nah di seri dash ini juga ada yang yang seri pronya itu pakai ada yang pakai ms-rasi sembah apa lagi super 2 ya kalau nggak salah super 2 ini klasikan ini dash 2 yaitu burning sun burning sun itu yang punyanya namanya tankuro dia yang paling kuat paling yang power mobilnya perasaan gue sih begitu lupa oke yang ketiga itu adalah nah ini kit favorit gue dari jaman SD jadi di dash warrior itu inilah pilihan gue pada saat itu ya ini jagoan gue pada saat itu ini namanya shooting star shooting star yang punya namanya simkuro dulu gue miliknya karena mungkin ini paling keren dari simkuro ya paling gitu paling ganteng membuka gondrong dan ini juga menurut gue cakep banget sedikit kayak hapsawat jet ya dan dia ini paling kaya dari semua temen-temennya simkuro juga harap gue bisa kayaknya dia ini gue ada detailing sedikit-sedikitnya dari softwarenya kacanya nah ini seri yang klasik si shooting star ini mengenaskan secara stikernya dia nggak dapat bagian kacanya mungkin pada saat zamannya itu untuk kaca melengkung begini belum bisa dibikin kaca melengkung itu stikernya oke berikutnya ada apalagi ini nah ini dia udah sempat namanya cannonball yang punyanya namanya pangguro karena dia itu anak metal tapi sebenernya karakter aslinya dia itu adalah cowok yang cukup sebenarnya aslinya ya tapi ketika dia bermain tamiya bermain milik 4D dia merubah karakternya menjadi anak pang dan ini adalah salah satu kit yang di kartunnya itu adalah yang tercepat jadi dia ini memang spesialisnya di track karena di kartun daswario itu dia mainnya ada yang yang sambil arahan itu strip tadi pakai stripnya sama di track nah ini jagoan lebih jago di track yang gua inget jadi koreksi juga kalau tak apa ini namanya cannonball dan oh ya satu lagi dan cannonball ini dari lima lima seri ini nih daswario termasuk yang paling dicari sih kalau setahu gue ada yang gue lihat di grup-grup gitu ini salah satu yang banyak banget penggembar dengan gua gua tuh nggak tahu kenapa ada rare juga sih tapi untungnya gue dapat murah harga ini ini yang gue beli ini adalah seri-seri spesial kit dia ada satu bodi dua sasis yaitu spesial kit seri emperor series jadi dapat bodi-bodinya teman-temannya si emperor ini ini das lima dan sendok satu-satunya di daswarior yang perempuan ini namanya punyanya adalah eh siapa namanya ringko ringko sumaregi apa sumaregi ringko kayak itulah jadi ini kepunyaan dari seorang wanita bentuknya buat gua keren ya apa ini juga kayak hijet gitu diklusifasi syuting star sama ini sih ini oke juga yang ini cewek jadi waktu jaman gua SD ini tuh jarang banget kalau di daerah gua ya jarang banget peminatnya ya kenapa karena aku SD kita pengen daerah gua satu cowok pasti kan jadi termasuk yang rare karena kurang begitu diminati pada saat itu jadi kita klasik-klasiknya itu nggak begitu banyak masuk ke sini jadi ini juga termasuk yang kalau lo beli yang MPJ nya dan yang mungkin rilisan awal-awal itu aja itu juga gila-gilaan harganya cukup normal karena rilisan baru dan seri spesial kit harganya normal banget seri spesial kit harganya normal banget 141 dan dua bodi ya lumayan lah cuman yang spesial kit seri pertama rilisan utaknya harga juga lumayan mahal yalah ada 800 ada sekitar sekitar segitulah dan emang katanya sih itu lebih lebih hati lebih hati hati-hati cetakan yang pertama cuman gua no problem lah karena gua mendekit aja yang berbeda oke berikutnya ini ada Super Emperor oke ini Super Emperor ini barangannya sama si ini dapatnya bodinya sama si Denzing dong Super Emperor di kol nomor 2 ini gua sengaja gak gua stickerin karena gua ini ngambil temanya yaitu ya waktu di kartunnya dia masih sebagai prototype ya Prototype Super Emperor warnanya full putih belum stickerin di kartunnya jadi gua bikin gitu aja aku juga gua stick detailing di mesinnya sama ini gua kasih sedikit bumper klasik juga dan ini pake LXS tipe 2 sih buat itu juga kalo ini waktu itu gua beli Avante Black Special normal sekali aja jadi cuman ngambil ininya doang sih ngambil sasisnya buat ya salah satu dari mereka kan karena dari sasisnya tuh akhirnya gua taruh di Super Emperor yang punya sama si Yonkuro juga kalo ini terus kenapa gua gak kasih sticker gua kenapa lebih milih bikin diri seolah prototype nya waktu di kartunnya karena sticker nya buat gua rada ada lumayan beda sama di anime ya karena anime tuh ya sebenernya warnanya mirip sama ini nih orange merah sama si Emperor tapi kalo sticker disini lebih banyak merahnya sih orange nya malah ada ya kayaknya gak ada di orange garisnya tuh merah semua kalo disini makanya buka dandal oke berikutnya adalah ini dia ini yang sebenernya it gua gak begitu suka pada saat awal-awal waktu gua masih kecil tapi sekarang kalo dia liat ke O7 mungkin karena ya ada kenangan nih kalo ya ini kit kit jadul ini kit kit klasik ini pada saat in nya O7 jambung gua kecil kayak bentuknya terlalu kegedean namanya Grid Emperor ini perubahannya lagi dari si Super Emperor evolusi dari Super Emperor bentuknya lebih menyerupai F1 kalo gua liat ya ini dia pakai ada depan yang juga tambahan bisa dicompok bisa liat ke bisa enggak pokoknya dia harus ada mesin ini bisa seharusnya jadi dia bisa full ketutup begini atau bisa ala-ala trondong jadi kepadanya bisa dicompok yang ini dicompok gitu jadi keliatan mesin juga disini dan dia pakai sasis Zero sasis Zero ini gak ada sayapnya kayak tadi sasis tipe tiga ke dua ya dia harus tambah lagi kayak mode yang Super One harus ditambah lagi sayap disini kalo mau pakai sayap oke setelah ini ada apa lagi ini ini dia yang salah satu yang lumayan spesial juga karena ini adalah icon juga di kartunnya Das Warrior ini namanya Horizon ini Das No jadi Horizon ini adalah tip kepunyaan bapaknya yang kuro namanya siapa sih yang kuro ya ini Horizon ini jadi semua orang-orang yang bertanding apa di kartun Das Warrior itu mengincar Horizon ini karena ada ada kalo gak salah kalimat berlari lah menuju Horizon ya begitulah lupa aja ini lah kitnya Horizon kepunyaan bapaknya yankuro yang sangat fenomenal di kartun itu karena gak tau ya mungkin menurut di kartun itu ini perfect banget modul ini benar banget dengan ini di modulnya ini dan ini juga sasisnya Zero sama kayak si Great Emperor tadinya sasisnya Zero juga oke ini udah dan apalagi ini ini yang tadi sasisnya sebenarnya gue pake di Super Emperor ini adalah Amante Junior buat spesial warnanya bening juga terhadap smoke dan ini akhirnya gue pake ini sasis apa vizet sasis yang gak begitu gue suka sih kemudian enggak tau kenapa enggak tau gue gak begitu suka ya mungkin kalau anak ada rejeki ini lagi dia sasis di kedua biar lebih original karena dia dipake di Spray oke itu doang oh ini juga ada lagi satu lagi ini saya udah yang lain ini ini seri wild seris ini namanya walsaurus kalau gak salah ini kepunyaannya Genta di kartunya ya Genta itu anak kecil yang tadinya ngambil emperor si siapa diakuin karena ditemuin itu ditemuin sama si Genta itu lah diakuin akhirnya tadi ya berantem-berantem malah jadi ketemenan malah kayak masuk tinggal juga lah ya tim tim cadangan apa tim membantu gue gak tau lah dan dia di ending-ending episode terakhir dia pake si walsaurus ini bareng sama dancing doang membantu ini ini namanya berikut terus ini namanya gas w1 dan jalannya pelan-pelan kalau ini gear setnya beda di jalannya bener-bener yang gitu doang kalau mau seperti itu di gear nya dia gak salah ini juga bisa dipakai street sebenarnya cuman belum tahu kalau pakai kalau enggak ini masuk ikonik juga di kartun gas warrior yaitu walsaurus oke itu aja sih beberapa yang ikut yang gua ada di gua sebenarnya ada beberapa aja pun lupa di jogolin pokoknya ini sih yang paling gua inginkan banget tuh kit ini sih sebenarnya yang ini terutamanya ini dan yang tadi bilang ini seteritan ini juga ini sih emang gua pengen untuk membuat main gua terus main tamiya sambil olahra agak itu gua seru banget dan satu lagi ada sih yang dcr juga warna merah contohnya ada di kamar tadi ada di kamar gua mau ambilnya itu yang tadi kayak di bumper tadi tuh di depan itu dcr01 juga warna merah tapi itu gua bikinnya untuk di track 8 track tapi gua juga gak pernah main track sebenarnya cuman gua suka banget sama bentuknya itu gua nyontek di punya orang jepang gua lihat di ig ada orang jepang di ig nya tuh foto-foto si BCR01 warna merah itu persis plak sama kayak punya gua tadi yang di bumper dan gua jatuh cinta batret bentuknya walaupun gua gak pernah main track dan istilah gua kalau street sama track kalau milih mana gua lebih milih street karena street buat gua bisa main gimana aja itu gua bikin cuman pengen aja BM tiba-tiba ngeliat bentuknya yang keren banget akhirnya gua gua BM ambilin semua part-part gua beli part-part yang jadilah vlog sama kayak punya orang jepang gitu oke gitu aja deh vlog pertama gua mudah-mudahan nanti akan ada vlog-vlog berikutnya kalau inget paling lebih ke seputar main street sifil keluar gua nanti vlog-vlog berikutnya sampai bertemu lagi kik go vlog